Halo, selamat siang kembali dengan Rodi Jamurteam Ini adalah masa inkubasi Backlog saya, saya letakkan di teras rumah atau emper Belum punya rak karena di lahan baru ini Ya Alhamdulillah banyak yang jadi daripada yang tidak Dan bisa tumbuh normal juga Ini disini saya inkubasi sekitar 28 hari Lalu saya pindahkan ke kumbung jamur atau kandang jamur sana Ini keadaannya, masa inkubasi Yang depan sendiri ini baru kemarin Sama belakangnya Yang belakangnya itu satu masakan Kalau yang ini sudah mungkin sudah berapa hari ya Yang terakhir 14 hari 2 mingguan tumbuh segitu Ada yang tumbuh segitu Ada yang tumbuh segitu Ini suhunya cukup hangat disini Ini malah sampai mengeringat Nah ini tumbuh keringat Tuh keadaannya Penatanya seperti ini Ini seadanya saja di emper rumah ini Itu malah yang ada yang tumbuh jamur itu Sudah kering-kering Ini sebenarnya waktunya saya pindahkan ke kandang Tapi belum sempat Ini ambruk ini Kesalah penataan Ini mungkin sedikit Ini 14 hari Kalau ini yang baru Ini baru karena ditata agak tinggi Kemarin 23 sap Ini sudah lama ini Saya cari yang karetan Yang karetan Nah ini yang karetan Ada 25 Kalau tidak salah yang karetan Karetan ini adalah Perlakuan khusus Maksudnya perlakuan khusus Kemarin saya masak jamur itu Waktu penyeteriran jamur itu Selama 4 jam Pada 200 derajat Lalu saya diamkan Sampai dingin Ada 25 Yang karetan itu Tidak saya pipiti selama Satu minggu Baru satu minggu Baru satu minggu Saya Kasih bibit Dan hasilnya juga Tumbuh Maksudnya Kalau belum sempat dibipiti Bisa dibiarkan dulu Yang penting Tutupnya ini tidak terbuka Biar tidak tumbuh jamur liar Kalau ini Kalau ini ya Seminggu lah Seminggu lebih Sepuluh hari Saya tinggal ke Jogja Ke Melitar Ke Malang Terus sambil Kerja Di sekolahan Baru Emang tak sengaja Sepuluh hari Tidak saya pipiti Dan hasilnya juga Tumbuh juga Normal juga Putih juga Ini belum Belum penuh Ini Keadaan seperti ini Tidak perlu Maksudnya Kalau belum punya rak Si tata seperti ini Juga bagus Juga bisa Tidak harus punya rak Kalau belum punya dana Untuk Buat rak Satu bedahret Sekitar 25 Ada 4 Itu 2 3 4 5 Ini sekitar Seratusan 150 lah Bertumpuk 1 2 3 4 5 6 7 7 Kali 150 Sekitar Ini sekitar Seribuan Ini mungkin 20 hari lagi Sudah masuk kandang Kalau yang Hampir penuh Hampir penuh Ini langsung Saya masukkan kandang Aja Tidak apa-apa Jincin dilepasi Kalau sudah Tumbuh Jamur pertama Lalu yang Belakang Disobei Pakai silet Atau cutter Disilang 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 Biar Mempercepat Tumbuhnya jamur Maaf aja Saya tidak Saya lihatkan Karena saya Soting sendiri Biasanya Saya sama Teman saya Ini keadanya Seperti ini Bisa dilihat Bagi pemula Yang ingin belajar Bisa WA Di bawah Ada Atau tulis Di kolom komentar Nanti Mengenai apa Saya buatkan Tutorialnya Atau videonya Bisa Pembuatan Pipit F0 Sampai F1 F2 Dan Backlog Biasanya Saya Itu Ini keadaan Inkubasi Saya yang baru Yang Luama Dulu Belum Pernah Saya buat Video Dan Belum Juga Pernah Saya Publikasikan Ini karena Di tempat Saya sendiri Yang dulu Itu Gabung Sama Teman Ya Gak enak Juga Sama Teman Gitu Oke Sekian Dari saya Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe Bagikan Kepada Teman Teman Kalian Jika Memang Video Ini Bermanfaat Kalau Tidak Bermanfaat Ya Biarkan Saja Gak Apa Terima Kasih Sudah Menonton Salam Petani Jamur Indonesia Assalamualaikum Terima